Oh iya Pak Pak, iya Pak Bapak Kira sudah langsung mulai aja Pak Iya, bisa Pak langsung dimulai ya Ini gimana nih, apa saya lihatkan proposalnya dulu atau Pak Amir yang ini yang mau menampilkan di PPT atau share screen Ada orang yang tampilkan aja PPTnya Pak Oke, saya tampilkan proposalnya ya Iya Terima kasih Saya awali sedikit pada more ya Iya oke, Pak Amir itunya awali Pak Saipul Pak Saipul sudah masuk tadi kalau di Hadir ya Hadir, hadir, hadir Di zoomnya, apa di virtual Google Hadir, hadir, hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dalam sejahtera wabarakatuh Semua Kita ajukan melalui SIM LITAKMAS UPNPJ Telah dinyatakan lolos Artinya telah dinyatakan lolos seleksi Dengan skema penelitian Penelitian adalah RINOV Jadi yang ada yang menanyakan RINOV itu artinya singkatannya apa yaitu bisa terbaca sekarang riset unggulan inovasi Ini merupakan skema penelitian Nah riset unggulan inovasi ini itu diharapkan ada kolaborasi dari program studi Baik antara teknik perkapalan, teknik mesin, teknik elektro ya Sehingga disini kita libatkan mahasiswa dari 3 prodi Jadi dari prodi elektro itu Idris Marbawi Dari prodi teknik kapal Sania Sahrir Dan dari teknik mesin ada 2 Jif Bima Sapti Yang satu lagi siapa ya Ada satu lagi ya pada mau rasa apa Ya sepat Rizky ya Rizky Rizky Ya Nah pentingnya untuk kegiatan penelitian ini Semenjak beberapa tahun yang sebelumnya itu Itu mahasiswa tidak merasakan Bagaimana keterlibatannya dalam kegiatan penelitian Padahal ini merupakan hal yang sangat penting bagi mahasiswa Karena dari beberapa penelitian dari kegiatan penelitian ini Mungkin nanti mahasiswa bisa lihat Ada pengembangan nggak Ada pengembangan nanti yang bisa dilanjutkan ke pembuatan skripsi Ini salah satu tujuannya itu Jadi ada satu inovasi Yang dibutuhkan dari seorang mahasiswa Nanti bisa dilihat Hasil penelitian ini Kira-kira saya bisa ambil pengembangan yang mana Untuk misalnya skripsi saya Itu yang utama seperti itu Sehingga menjadi satu kewajiban Untuk setiap mahasiswa Karena sekarang ini sudah berkaitan dengan Apa Pembuatan studi kasus untuk skripsi Yang untuk teknik perkapalan yang tadinya merancang kapal Itu sudah ditiadakan Sekarang semua sudah harus masuk dengan Pembuatan skripsi dari suatu kasus ya Nah oleh karena itu kenapa sampai Diwajibkan Mahasiswa ini bisa terlibat langsung Kehadiran mahasiswa ini Jadi bukan hanya sekedar Sebagai Apa istilahnya ya Sebagai hanya nama untuk masuk saja Dalam tim peneliti Tapi benar-benar Sekarang ini sudah melatih Mahasiswa itu Untuk bagaimana dia berperan aktif Di dalam Mengerjakan suatu kegiatan penelitian Nah Nanti itu yang nanti akan disampaikan Sama pada Mura Bagaimana kita berlibatan Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Jadi Istilahnya tadi bukan hanya sekedar Nama saja disini Tapi harus benar-benar Rasa tanggung jawab Nah Karena Penelitian ini adalah Kita merencanakan Prototype daripada Heating Heating tools Jadi alat pemanas Jadi alat pemanas ini Kita Rencanakan ke kapal Jadi di kapal itu Ada namanya penyambungan Aspropeller Kadang-kadang bisa lihat Ada gambar Aspropeller Padang-kadang yang Di halaman pendahuluan Biar mereka Dikenalkan juga Ya bentar Saya scroll dulu ya Di pendahuluan Oke disini ada Dr. Risi Ringkasan Nah ini Sudah cukup ya Jadi Masiswa bisa lihat Jadi tujuan kita Merencanakan Buat Product Heating tools ini Untuk Pemasangan Sistem Di propulsi Jadi di sistem Propulsi itu Ada yang mereka Pasang propeller Sambungan Apa Pasang propeller Dengan as Satu Yang bisa tau Propeller yang di belakang Saya gak bisa kursor ya Gak bisa ya Enggak Pak Mir bilang aja Nanti saya Ini apa Kursornya saya yang Gerakin Nah di propeller Di propeller di belakang Di propeller belakang Yang digambar Warna orange Coba yang agak besar Bisa kelihatan Nah disitu Di zoom Nah ini Ini ada propeller Nah itu propeller Nah dia Dia Disatukan sama Ujung daripada As propeller itu Itu as Itu ada namanya Kontakonis Nah kontakonis ini Itu kalau Biasanya di kapal itu Mereka kontakonis itu Dipaksa dengan Ada pakai alat Tools Alat tools yang Di Atau pakai ini Dipalu Dipalu Sehingga dia bisa Masuk di dalam Konisnya itu Jadi kontaknya Kontaknya ada Di propeller Cuma ini Kita tidak bisa Perlihatkan secara detail Karena nanti Nanti Berproses Jadi kontaknya Ada di as propeller Bagian Konis Eh Konisnya Kontaknya ada di As propeller Konisnya di Propeller Nah ini Di persegi 4 Kontakonis itu Yang bagian Propeller punya Dilubangin Bentuk Segi 4 Sedangkan dari As propeller itu Ada muncul Segi 4 Di permukaan Yang kita namanya Konis lalu Dipasang pas Itu biasa Mereka gunakan Apa Apa Paket tools Ya Paket tools Cara mekanik Kemudian Nah itu Itu bisa berdampak Ya Jadi Mereka juga Pakai palu Ini bisa Berdampak Terjadi Kerusakan Pada Konisnya Atau Terjadi Gesekan Karena Pekerjaan Pelepasan Propeller Sama as propeller Ini sering Akan dilakukan Pada saat Proses perawatan Kapal Kalau misalnya Kita mau Cabut as propeller Propellernya Harus dilepas dulu Nah Ini sehingga Pemasangan itu Kita menghindari Artinya Menggunakan Tenaga Manusia Kita mau Coba menggunakan Alat Yang namanya Di Prosesnya Dipanasin Nanti setelah Diterpasang Nanti dia akan Rapat dengan Sendirinya Pada saat Dingin ya Bahannya Pada saat Dingin dia akan Rapat secara Otomatis Jadi Tidak Dicara Pukul Atau Tidak Pakai Cara Apa namanya Pakai Momen Ini yang Pertama Jadi Bagaimana Kita Pasang ini Propeller Sama as Jadi Selama ini Di galangan Dia gunakan Itu Momen Momen Atau Pakai Dipalu Sehingga Bisa Mas Ini Bisa Berambah Pada Kehausan Atau Kerusakan Dari Objek Itu Apalagi Sudah Nanti Sudah Terjadi Longgar Itu Pengaruhnya Cukup Besar Ketibanya Bisa As Propel Bisa Digant Tapi Itu Juga Bisa Perawatan Nanti Bisa Tambah Daging Kalau Misalnya Sudah Longganya Sudah Besar Bisa Tambah Daging Lalu Bisa Dimesin Disesuaikan Lagi Oboran Cuma Kerjanya Agak Berat Dan Itu Dampak Daripada Kalau Kita Pasang Secara Jadi Pemasangannya Ngepas Antara Propel Sama As Propel Kemudian Yang kedua Di belakang Sekali Di atas Di atas Di atas Yang ada Daun Kemudi Itu Tongkat Kemudi Tongkat Kemudi Tongkat Kemudi Di atas Di atas Masih Di atas Masih Di Gambar Di atas Nah Itu Turun Yang Sebelah Ujung Sekali Dilihat Gambar Ujung Sebelah Sini Bukan Itu Yang warna Orange Berdiri Tegap Ini Yang ini Bukan Atasnya Satu lagi Yang ada Orange Orange Ada Tiang Nah Di bawah Itu Di bawah Itu Kan Di bawah Itu Kan Kita Lihat Baut Itu Baut Nah Ini Baut Itu Di Sistem Kemudi Radar Itu Itu Dia Menghubungkan Ada Namanya Radar Stock Atau Tongkat Kemudi Tongkat Kemudian Bagian Atas Saft Tongkat Kemudi Bagian Atas Dan Daun Kemudi Sebelah Bawah Itu Daun Kemudi Yang Gambar Putih Di bawah Itu Dia Di Di hubungkan Pakai Baut Pas Jadi Pasang Baut Itu Dengan Cara Dipukul Itu Baut Baut Bautnya Kan Kelihatan Itu Nah Itu Nah Itu Namanya Palem Plat Jadi Sambungan Antara As Kemudi Sama Tongkat Kemudi Di atas Jadi Masing-masing Punya Bahan Plans Yang Kita Namakan Palem Plat Dua Tongkat Kemudi Punya Plat Sambah Kemudi Punya Plat Kemudian Disatukan Kemudian Ada Ada Beberapa Kalau Nggak Salah Itu Ada Sampai Enam Baut Nah Itu Dipasang Dengan Cara Dipukul Dipukul Karena Ini Baut Pas Baut Pas Baut Pas Kalau Baut Ini Keras Itu Nanti Bisa Pemakan Yang Di Tongkat Kemudi Atau Di Daum Kemudi Tongkat Kemudi Bisa Terjadi Bengkok Oleh Karena Itu Baut Baut Ini Dirancang Bahannya Sedemikian Rupa Itu Dia Lebih Lemah Daripada Bahan Kemudi Sama Tongkat Kemudi Jadi Rata-rata Kalau Terjadi Benturan Di Belakang Itu Baut Bautnya Patah Untuk Menghindari Jangan Sampai Ada Perawatan Membutuhkan Biaya Yang Dikeluarkan Terlalu Besar Misalnya Tongkat Kemudi Kita Coba Cek Kelurusan Di Atas Mesin Bobut Terkadang Dia Tidak Lurus Kalau Baut Ini Agak Kuat Pasti Nanti Larinya Kesana Bengkok Tongkat Kemudi Oleh Karena Itu Biasa Baut Ini Dipasang Selalu Dikalahkan Untung Menghindari Adanya Benturan Yang Keras Sehingga Biasanya Patah Bautnya Ya Itu Yang Kedua Jadi Pelem Pelem Plat Sambungan Antara Radar Kemudi Yang Putih Kemudi Itu Radar Untuk Bisa Dicikar Kirikan Sama Tongkat Kemudi Di Atas Itu Bautnya Itu Yang Dipasang Selama Dipukul Karena Itu Baut Pas Baut Pas Sama Dengan Kontak Ponis Juga Itu Pasangnya Ngepas Juga Kontak Ponis Di Propeller Terus Yang Berikut Ada Satu Lagi Di Sebelah Sini Nah Itu Ini Ada Itu Ada Poros Ada Sub Antara Ya Ada Gambar Sub Antara Sama Sub Antara Yang Biasanya Dihubungkan Sama Kopel Daripada Propeller Yang Itu Dipas Di Belakang Mesin Itu Pas Di Propeller Bukan Di Propeller Di Belakang Belakang Tadi Di Propeller Belakang Tadi Ada Sambungan Pas Setelah Bantalan Terakhir Ada Sambungan Bukan Yang Ke sebelah Sini Mundur Lagi Ke Aide Yang Ini Naik Ke atas Sedikit Sudah Tadi Rata Sudah Tadi Ini Udah Pas Di Ini Apa Namanya Penyokong Penyokong Dalam Garisnya Ke atas Penyokong Dalam Penyokong Dalam Ini Ada Poros Bantalan Tabung Oh Ini Pemendap Dalam Naik Tegak Purus Ke atas Ada Popling Ini Yang Hitam Bukan Kesini Ini Jadi Aspropeller Itu Dia Dihubungkan Dengan Sub Antara Aspropeller Itu Dia Pake Baut Juga Dia Pake Baut Ada Popling Disitu Dia Pake Baut Baut Itu Dipasang Juga Ngepas Baut Dipukul Di situ Di Dipukul Atau Dia Pake Kunci Moment Tus Moment Tapi Bautnya Dipasang Dipaksa Masuk Jadi Dipaksa Untuk Masuk Dalam Posisi Pas Itu Tadi Pengaruh Bisa Berdampak Pada Kerusakan Pada Bagian Busing Atau Pada As itu Sendiri Lama-kelamaan Bisa Jadi Longgar Padahal Itu Harus Bawa Pas Bukan Bawa Yang Harus Longgar Itu Bisa Berdampak Kesitu Sehingga Dari Sinilah Pikiran Kita Bagaimana Kita Merencanakan Kitung Tos Jadi Proses Pemasangan Proses Melepaskan Dan Proses Pemasangan Itu Menggunakan Pemanas Dengan Tidak Harus Dipurku Itu Tujuan Daripada Kegiatan Penelitian Kita Bagaimana Merencanakan Pemanas Yang Temperatur Tidak Usah Sampai 100 Derajat Mungkin Antara 70 Sampai 80 Derajat Untuk Dia Bisa Memanaskan Bahan-bahan Yang Tadi Untuk Disambung Itu Nah Sehingga Ini Diharapkan Ada Keterlibatan Dari Elektro Cuma Ini Untuk Mahasiswa Elektronya Kan Tidak Mungkin Bisa Sampai Mungkin Mereka Ini Kan Burung Semester Semester Berapa Semester 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 Makin Tentang Teori Praktik Masih Dalam Hal Yang Dasar Dasar Masih Terwatas Sehingga nanti mungkin bagaimana strategi untuk bisa merakit produk yang sederhana ini Yang penting tujuannya kita adalah bagaimana kita merakit satu produk yang sederhana untuk membantu melakukan proses pemasangan Apa namanya antara bisa propeller, kemudian di propeller, kemudian di daun kemudi tadi Jadi dengan cara pemanasan Nah mungkin kalau Idris ada tahu istilah coils ya Kayak semacam spiral kemana itu mau direncanakan seperti itu Nah nanti bagaimana caranya mungkin dari Pak Sayapul Mungkin ini tidak serta-merta mahasiswa yang nanti wajib untuk melakukan kegiatan perakitan Dan nanti mungkin ada bimbingan dengan kita mungkin ada melibatan teknisi Barangkali nanti ini disampaikan sama Pak Sayapul Nah ini mahasiswa benar-benar terlibat di dalam untuk merakit Nanti ada bimbingan Nanti ada bimbingan jadi benar-benar produk ini dalam penelitian ini adalah hasil dari perakitan kegiatan mahasiswa Ya jadi harus terlibat langsung untuk bisa membuat alat itu Nah nanti alat itu nanti sesungguhnya nanti akan terus bagaimana caranya dan sebagainya nanti disampaikan sama Pak Sayapul Ya Nah saya pikir dari saya itu secara gari besar Apa yang apa kita lakukan penelitian dengan tema riset kumpulan inovasi Nah saya sekali lagi saya mengharapkan keterlambatan mahasiswanya harus dengan penuh rasa tanggung jawab Jadi bukan hanya kalau zaman dulu itu apa dua tahun sebelumnya kesana itu tahun-tahun sebelumnya kesana itu Ini hanya nama mahasiswa saja tapi di dalam kegiatan itu benar-benar tidak dilibatkan secara langsung Atau mungkin setengah-setengah prosesnya Nah kalau ini ini supaya kita bisa bagaimana meningkatkan apa kreativitas dan inovasi mahasiswa Sekarang mahasiswa tidak boleh lagi duduk-duduk santai untuk kita Sudah harus memikirkan sesuatu kegiatan di lingkungan akademik itu Nah tadi yang paling penting dari kegiatan ini bisa nggak saya kembangkan untuk skripsi saya Misalnya gitu ya Itu yang penting Nah itu nanti mungkin yang disampaikan pada umur Jadi saya kira dari saya hanya sebagai awal saja saya sampaikan beberapa hal Pengenalan dari apa yang ingin kita rakit untuk pekerjaannya yang mana di kapal Sehingga ada gambar sudah Barangkali biar ada gambaran Tentang penelitian yang akan kita lakukan Dan demikian dari saya Terima kasih Pak Damor Ya terima kasih Pak Amir Pak Saipul gimana Pak? Ada yang mau diteritakan, ditambahkan? Disilakan Pak Baik Pak Damor Terima kasih Pak Amir terima kasih juga Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Mahasiswa juga Makasih sudah hadir disini Saya bagaimana Pak Amir bilang Ya dia betul alat induction heater ini Tujuannya kita memanaskan komponen Yang kalau kita ikat Dengan cara pemanasan Jadi dia dimuaikan dulu Kemudian masukin ke penyambungnya tadi Lalu dia menyusut secara alami Langsung dia mengikat Dua komponen yang berjoin tadi atau bersambung tadi Yang terpenting disini adalah Perangkaian elektroniknya Jadi ada rangkaian elektronik Yang harus dirakit Sehingga Dari sumber elektronik Dalam hal ini PLN Masuk ke rangkaian Pemanas tadi Rangkaian elektronik itu Yang kita harus buat Jadi apa sih Orang elektron tau Siapkan apa namanya itu PCB ya Lalu komponen-komponen elektronik itu Dipasukin Disambungkan Apa namanya Di patri dengan Solder atau patri dengan timah Disambungkan satu dengan yang lain Sehingga dia bisa Buat kerja Mungkin Pak Namora bisa masuk ke Pembahasan kali Kala merah Biar kita lihat sedikit Rangkaian yang diinginkan Seperti apa Ya ini sedikit Tentang cara kerja pemanas induksi itu Adalah Peman Satu rangkaian elektronik Dari sumber Listrik Dia masuk dalam rangkaian Yang ditambang oleh tersebut Dia menyalurkan listrik Listrik tersebut Dirubah Menjadi Panas Dan panas Itu diinduksi Pada komponen yang Mau kita panasin Cara sederhana Penjelasannya Mungkin di Itu Pak Pada Mora Di Pembahasannya Sudah halaman 11 Coba Di halaman 11 Lusi Oh bukan ini Kemarin saya kirim itu Yang satu Yang utuh Sudah enggak ada Kirim yang Ini oke Ntar saya share lagi ya Yang satunya Yang terakhir Turun terus Pak coba Turun terus Turun terus Gambar rangkaian Terus 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 Coba terus lagi Terus Ayo Ayo Coba itu Itu mungkin ya Pak saya boleh Jadi ini Ini Mungkin yang Yang Di atas Sedikit dulu Sebelum sampai sini Ke atas dulu Pak 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 Damora Lagi Ya Lagi Lagi Terus Ya Dari awal aja Pembahasannya Pak Pak Damora Dikecilin aja Bagian Pembahasan Pak Metode Metode Ya Nah itu Di atas Ya itu Dari sini Dari perencangan ini Jadi yang pertama itu Kita siapkan Benda kerjanya dulu Benda kerja yang kita Bayangkan Disini adalah Plat Stainless steel Enggak harus Stainless steel Sebenarnya Plat besi biasa Sudah bisa Tapi Karena Sifat konduktivitasnya Sedikit lebih baik Dibanding Plat besi biasa Jadi Tidak tebal-tebal Cuma 0,6 Variannya 0,6 0,8 Sampai 1,0 Tebalnya Kira-kira Apa namanya Benda kerja kita itu Fungsi dari si Plat besi Atau stainless steel Ini adalah Benda kerja yang kita Bayangkan Dia sebagai Soft propeller Atau Baut pas Yang tadi sebut Pak Amir Atau Dia juga bisa Berupa Apa namanya Liner Material liner Yang masuk Di Bos Soft propeller Itu Jadi Dia ini Yang nanti Kita sentuh Atau kita Dekatkan Dengan Coil kita itu Supaya yang Induksi panas Dari coil Pindah ke sini Pindah ke Apa namanya Benda kerja kita itu Itu satu Jadi Benda kerja kita siapkan Kemudian turun lagi Pada mora Ya ini coil Coil ini adalah Bagian terakhir Dari rangkaian Setelah Dari rangkaian elektronik Tadi Kemudian disatukan Sebagai bagian Terakhir atau Pujung dari Rangkaian elektronik Tadi adalah Coil Coil atau spiral Ini Bayangkan saja Orang panasin Panasin Kopi Atau Panasin Ceret Yang berisi air Teko Ceret Yang berisi air Lalu Dipakai Cara listrik Kita isi teko Berisi air Kita taruh di atas Satu pemanas listrik Lalu Kita pencet Tombol pemanas tersebut Di teko tadi Lalu Air lama-lama Mendiri dengan 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 otomatis Setelah sekian Menit Nah di bawah teko tersebut Ada coil Coil pemanas Nah coil itu Ini dia Modelnya seperti Begini Dia akan kita Bentuk dia Mirip-mirip Karena dia Lembut Dia tidak Sekeras Sekeras besi Atau Kawat Kawat Kita kenal Kawat-kawat Pengaman itu Tidak segera Situ Dia Lembut Dan dia Berbahan Tembaga Ya tipis Mungkin cuma 0,2 Atau 0,3 Bahkan Maksimum 0,4 Diameternya Jadi Dia Tergulung-gulung Dalam Kecil Lalu Kita Berharap Coil ini Akan menginduksi Panas Kebenda kerja Lewat Rangka elektronik Lalu yang berikut Padamor Turun lagi Maaf Ya ini sedikit Keterangan tentang Tabel-tabel Apa namanya Nilai Resipitas Atau kemampuan Menahan panas Dan Melanjutkan panas Turun aja Padamor Itu tinggal dibaca Nantinya Ya ini Rangkaian Rangkaian Yang kita Susun Secara seri Dan satu lagi Secara paralel Tinggal kita pilih Kalau Kalau saya Lebih Setuju Dengan Apa namanya Susunan yang seri Nah Rangkaian ini Ini adalah Rangkaian untuk Memperlihatkan Atau Mendapatkan Angka frekuensi Berapa Panas ini Kita Kita timbulkan Kita Bangkitkan Ini contoh Dari rangkaian Resonansi Seri Dan satu lagi Resonansi Yang sifatnya Paralel Nah tujuannya Adalah Kita bisa Memahami Bahwa Oh ini kita Melakukan Pemanasan Pada benda ini Pada frekuensi X Di sini Kita membayangkan Bahwa frekuensi Masimum itu Dia 60 hertz Dia start Dari berapa Misalnya dari 20 Atau dari Bahkan lebih kecil lagi 10 hertz Sampai dengan Frekuensi Maksimum 60 Dengan harapan Frekuensi Maksimum itu Sudah cukup Untuk membangkitkan Panas Yang tadi Bayangan kita Mungkin Maksimum 70 Atau 80 Cukup Karena Yang kita Pengen Lihat Di sini Ada Kemampuan Dia menginduksi Benda kerja Tadi Menginduksi Panas Dalam Hal Baik Turun lagi Pada Mora Nah Memang Dalam Display Kita Itu Tadi Di rangkaian Kita Itu Tadi Diharakan Akan Timbul Juga Pembacaan Selain Frekuensi Adalah Tuhu Jadi Tanpa Harus Kita Memakai Memakai alat Bantu Suhu Kita Berapa Dia sudah Bisa Tampil Di display Dari Rangkaian Yang kita Bangun Nanti Akan Tetapi Kalau Hanya Kita Mengandalkan Di display Tampil Begitu Saja Pertanyaan Pertanyaan Sederhana Begini Betul Dia Segitu Atau Jangan Jangan Display Yang kita Rakit Ini Dia Belum Belum Bisa Dipercaya 100% Bahwa Suhian Tampil Itu Benar-benar Segitu Untuk Membandingkan Dia Kita Perlu Juga Alat Yang kita Sebut Dengan Laser Termometer Supaya Lebih Meyakinkan Kita Lagi Bahwa Oh Betul Yang Tampil Display 70 derajat Misalnya Adalah Betul Kita Ukur Dengan Laser Termometer Juga Sama 70 derajat Sehingga Alat Yang kita Rakit Benar Adanya Dia Memberikan Informasi Yang Benar Sama Ada yang Kita Pakai Sebagai Alat Bantu Termometer Laser Jadi Alat Termometer Laser Ini Kita Pakai Tanda Ketik Sebagai Kalibrasi Saja Nangkep Ya Pada Mora Pak Amir Mungkin Arah Penjelasan Saya Teman-teman Mahasiswa Mungkin Nangkep Yang saya Maksud Ya Saya Terbayang Prosesnya Terbayang Jadi Determometer Laser Ini Kita Bisa Yakin 100% Bahwa Suhu Yang Ditimbulkan Oleh Alat Kita Ini Memang Betul Sama Dengan Yang Tertera Di Display Informasi Yang Diberikan Lewat Display Adalah Sama Dengan Informasi Yang Kita Coba Tembak Lewat Laser Termometer Baik Berikut Pada Mora Eh Sorry Saya lupa Daya Daya Sebelum Termometer Laser Itu Ada Satu Poin Di Atasnya Itu Tentang Daya 100 Kilofolt Itu Turun Pak Turun Pak Turun Tadi Sebelum Termometer Lagi Ah Ya Itu Dia Daya Induksi Pemanas Itu 6 Sampai 24 Watt Rencananya Seperti Itu Itu Daya Induksi Pemanasnya Ya Tapi Tegangan Yang kita Yang kita Perlukan Untuk Mengoperasikan Itu Adalah Tegangan Rumah Jadi Bisa Daya 110 Atau 220 Atau Bahkan 230 Cukup Jadi Kita Colok Aja Jadi Bayangkan Kita Colok Di Lab Misalnya Kita Pakai Lab Lampus Kita Rakit Ini Misalnya Kita Colok Aja Di lab Lab Di kakus Misalnya 220 Atau 230 Sudah Cukup Kita Operasikan Ini Alat Baik Bawa Lagi Pada Mora Ya Lalu Ini Data Dari Apa Namanya Laser Termometer Tadi Kebetulan Kita Pakai Itu Dari Pabrikan Jerman Mereknya Flug Jarak 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 Membang Lumayan Dia Bisa Sampai Berapa 10 Meter Kalau Saya Gak Salah Baca Spesifikasi Teknis Sampai 60 Meter Atau 42 Meter Saya Lupa 40 Meter Betul Jadi Lumayan Jauh Baik Pada Mora Turun Lagi Kemudian LCD 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 Ini LCD Simple LCD Yang Tidak Harus Canggih Canggih Seperti Mungkin Layar Komputer Yang Hanya 14 In Sudah Cukup Atau Kalau Dia Kegedian Turun Lagi 10 In 8 In Cukup Itu Banyak Dijual Di Pasar LCD Nah LCD Ini Kita Rangkai Termocopel Termocopel Ini Itu Kabel Sederhana Sebenarnya Dia Jadi Termocopel Ini Dia Bisa Meng Ngukur Perubahan Suhu Jadi Ada Dua Kabel Termocopel Tersebut Yang Disebut Alumel Dan Chromel Sifatnya Dia Adalah Memberikan Respon Terhadap Perubahan Suhu Bila Mana Suhu Itu Dia Mulai Naik Dari Suhu Normal Misalnya Dari Suhu 20 Naik Ke 30 40 50 Sampai 80 I Dikontrol Diberikan Informasi Lewat Mekanisme Yang Namanya Termocopel Ini Tentang Suhunya Jauh Dia Ada 200 Sampai 2000 Derajat So Aman Kalau Cuma 80 60 70 Aman Itu Bisa Langsung Dinformasikan Lewat Termocopel Ini Jadi Ujung Kiri Temperatur Sense Itu Adalah Benda Kerja Yang Dia Berhubungan Langsung Dengan Coil Sorry Bukan Benda Kerja Tapi Sense Itu Yang Dia Connect Dengan Coil Tadi Lalu Dia Punya T-meter Atau Voltmeter Ini Dia Punya Dua Kabel Merah Dan Kuning Yang Saya Tau Di Pasaran Itu Dia Connect Kedalam Sense Sense Itu Coil Dari Situ Kita Kelihatan Di Sense Itu Dia Merapa Sudah Berapa Besar Suhu Yang Timbul Yang Induksi Ke Benda Kerjaan Dimaksud Lewat Coil Tadi Di Arafat Ini Bisa Kita Rakip Dia Tampil Di Display Kita Bisa Terbaca Juga Selain Kita Terbaca Tentang Frekuensi Kita Juga Terbaca Tentang Suhu Nah Suhu Itu Bisa Artinya Kita Makin Yakin Setelah Kita Tembak Juga Dengan Laser Termometer Sehingga Ada Pembanding Hasil Keukuran Oleh Termokokol Dan Termometer Termolaser Bisa Langsung Dilihat Dan Dibandingkan Sama-sama Baik Turun Lagi Pada Mora Nah Ini Saklar On-Off Gampang Dipahami Ini Dimana-mana Gampang Tinggal On-Off Ceklek Hidup Ceklek Mati Ceklek Hidup Ceklek Mati Itu Sederhana Terus Kebawa Lagi Pada Mora Ya Ini Dia Nah Ini Yang Kita Bayangkan Rangkaian Kita Terdiri dari Sumber AC Gampang Ini Rumah Tolokan Biasa Kita Akan Siapkan Rectifier Rectifier Menjadi Tetap Setelah Setelah Dari PLN Walaupun PLN Tersubahnya Tidak Begitu Stabil Kemudian Di Inverter Itu Dia Merubah Menjadi Arus DC Nah Dari Situ Kita Bisa Connect Mudah-mudahan Dengan Rangkaian Yang Kita Maksud Disini Adanya Yang Kita Sebut Inverter Tadi Rangkaian Utama Ada Disitu Dari Rangkaian Itu Mudah-mudahan Kita Bisa Rangkaian Bisa Timbul Di Display Kemudian Kalau Bisa Kita Menggunakan Keypad Adalah Kita Input Seberapa Besar Frekuensi Yang Kita Pingin Sampai Misalnya Cuma Sampai 50 Sampai 60 Kita Input Lewat Keypad Kemudian Di Ujungnya Coil Sebagai Ujung Apa Namanya Arus AD Tersebut Baru Dari Coil Itu Kita Rapat Atau Kita Tempel Atau Tadinya Kita Membayangkan Melilit Benda Kerja Cuma Kalau Sederhana Dulu Mungkin Kita Tempel Dulu Dan Tidak Harus Dililit Dari Situ Kalau Induksinya Bekerja Dengan Baik Kita Bicara As As Besar Bisa Kita Pake Kita Besarkan Lagi Dia Bisa Lilit Jadi Kira-kira Rangkaian Sederhana Seperti Itu Ada Mora Pak Amir Rekan-rekan Mahasiswa Teman-teman Mahasiswa Semua Saya Tambahkan Silahkan Pak Oke Yang Di Diagram Rangkaian Listrik Di atas Ada Dua Tadi Susunan Seri Sama Paralel Nah Itu Tadi Disampaikan Pak Saya Kira-kira Dua Rangkaian Ini Mana Yang Akan Kita Gunakan Apa Rangkaian Resonansi Seri Atau Resonansi Paralel Ini Perlu Diketahui Juga Bahwa Ini Kan Hasil Penelitian Ini Kan Kita Akan Arah Untuk Pembuatan Buku Beri SBN Sebenarnya Ini Harus Diuraikan Secara Jelas Nanti Barangkali Dari Idris Barangkali Kira-kira Kita Gunakan Yang Paralel Atau Seri Yang Nanti Ada Manfaat Sama Dengan Rangkaian Apa Nanti Bisa Dia Yang Lebih Banyak Menimbulkan Panas Atau Apa Tadi Yang Sampaikan Masa Saya Pulit Temperatur Mana Yang Lebih Baik Sehingga Kita Bisa Dapatkan Pemanas Itu Sampai Maksimal Apakah Hubungan Seri Atau Hubungan Paralel Ini Harus Kita Jelaskan Jadi Tidak Serta Mertanya Kita Tampilkan Dua Rangkaian Seperti Ini Saja Ini Mungkin Harus Dijelaskan Secara Rinci Karena Ini Kita Akan Buat Buku Ajar Kenapa Sampai Nanti Mungkin Idris Bisa Di Lingkungan Elektro Barangkali Kira-kira Yang Pas Yang Mana Yang Bisa Kita Gunakan Siri Atau Paralel Nanti Cari Tau Apa Sebabnya Itu Jadi Catatan Buat Kita Untuk Kita Tambahkan Nanti Di Ini Di Laporan Kemudian Yang Berikut Kita Pastikan Lagi Yang Mau Yang Nanti Ini Kita Rencana Insyaallah Habis Lebaran Mudah-mudahan Ya pada Moraya Lebaran Nanti Kita Langsung Mulai Setelah Habis Lebaran Harus Kita Exen Untuk Beli Peralatan Atau Komponen Terkait Dengan Apa Perhatikan Produk Nah Coba Kita Lihat Di bawah Dulu Yang Gambar Plata Di Plata Plata Ada Gambar Plata Di Atas Yang Nah Ini Ukurannya Tadi 5x7 Kali Tebal 0,5 Centi Ya 5 mili Tipis Jadi Kalau Kenapa Kita Pakai Plata Besi Atau Stainless Kalau Rata Rata Itu Lalu Yang Tadi Yang Saya Tunjukkan Masalah Kopling Sambungan Sak Itu Dia Pakai Besi Jadi Pakai Besi Cuma Besinya Itu Grade Seperti Apa Itu Saya Juga Belum Tahu Tapi Semua Besi Sehingga Langkah Baiknya Kita Pakai Besi Aja Nanti Ini Di Record Ini Mahasiswa Nanti Yang Action Jadi Bagaimana Tugas Untuk Bagaimana Cari Tahu Alat Alat Ini Dimana Ya Ukurannya 5 cm Kecil 5 cm Kali 7 cm Itu Bisa Kita Jadi Sudah Harus Kita Cross Cek Gimana Supaya Nanti Dananya Kalau Sudah Ada Bisa Langsung Jadi Tidak Cari Cari Lagi Mampung Ini Ada Waktu Ini Bisa Lewat Online Apa Segala Macem Dicek Siapa Sania 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 Nah Jadi Ada Komponen Komponen Yang Nanti Harus Diadakan Nanti Sama Masih Dicek Ya Kemudian Yang Berikut Komponen Komponen Itu Diantaranya Satu Ini Plat Kemudian Yang Berikut Di Bawa Ini Coil Coil Ini Ini Juga Kita Adakan Gak Tau Nanti Coil Ini Apa Dari Idris Bagaimana Bisa Cek Di Pasaran Cek Jadi Semua Berperan Coil Ini Mungkin Idris Bisa Cek Terus Berikut Alat Alat Ini Terus Terus Ini Rangkaian Nanti Dijelas Ini Ini Alat Ini Harganya Gimana Gimana Harga Termometer Laser Nanti Saya Cek Pak Nanti Saya Cek Itu Lupa Persis Tapi Tidak Mahal Mahal Amat Tidak Mahal Mahal Amat Saya Lupa Persis Angkanya Tadi Disampaikan Bahwa Untuk Cek Temperatur Itu Yang Alat Termometer Ini Sebagai Apa Cek Untuk Cross Cek Saja Atau Ya Betul Panas Sebagai Cross Cek Cross Cek Saja Nah Ini Nanti Jadi Ban Pertimbangan Ban Pertimbangan Nanti Pada Saat Kita Lakukan Rangkaian Apakah Nanti Ini Dihadakan Atau Tidak Kalau Memang Sudah Bisa Dicek Pada Saat Kita Uji Coba Rangkaian Bisa Terlihat Tergantung Nanti Kita Lihat Harganya Pak Saya Boleh Ya Betul Pak Amin Kemudian Yang berikut Terus Pada Mora Nah Saya Minta Termokopel Ini Idris Pelajari Idris Pelajari Ya Nanti Kalau Kalau Ada Hambatan Kalau Misalnya Ada yang Enggak Silahkan Aja Tanya Ke Bapak Bapak Dosen Yang Mungkin Dilektur Supaya Ini Apa Namanya Ini Ada Sesuatu Yang Harus Saya Cari Tau Idris Ini Harus Saya Cari Tau Bagaimana Proses Kerjaan Yang Tadi Disampaikan Bahasa Bahasa Epo Tadi Apa Yang Bisa Kita Nanti Peroleh Dari Rangkaian Ini Terutama Tadi Yang Seri Atau Paralel Ini Tidak Bisa Kita Begitu Saja Jadi Harus Dijelasin Kita Gunakan Rangkaian Seri Karena Begini 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 Dengan Rangkaian Jadi Jadi Ada Teori Yang Mendukung Yang Harus Dijelaskan Secara Giter Karena Nanti Ini Harus Kita Buat Buku Ajar Ya Idris Jadi Semua Ini Artinya Tidak Kita Mau Buat Sesuatu Kan Tidak Mungkin Yang Gampang Pasti Ada Sesuatu Yang Jadi Tentangan Yang Harus Kita Mikirkan Inilah Untuk Bagaimana Melatih Pikiran Mahasiswa Itu Supaya Lebih Berpikir Secara Efektif Lebih Inovasi Lebih Kreatif Karena Kalian Ini Masih Mudah Semua Kalau Kita Ini Kalau Saya Zaman Kalian Itu Waduh Pikiran Satu Hari Tidak Habis Habis Jadi Yang Kalian Masih Mudah Mudah Ini Bisa Action Untuk Mikir Untuk Tambahan Terus Next Yang Kebawahnya Lagi Adalah Tapa Lagi Tuk Coba Itu Gak Apa Nah Ya Sudah Terus Yang Ini Idris Lagi Ini Rangkaian Ini Skema Sederhana Yang Nanti Mau Dirakit Jadi Nanti Dari Idris Kemudian Dari Dari Bima Sakti Ya Nah Belajari Ini Rangkaian Ini Pelajari Dia Belajari Jadi Sumber RC Rectifier Ada Inverter Ya Nanti Di dalam Rangkaian Itu Kan Sudah Dalam Bentuk Apa Ya Ada Kapasitansi Resistansi Apa Segala Macem Sampai Terakhir Coba Kalian Belajari Bagaimana Rangkaian Itu Dihubungkan Dengan Rangkaian Tadi Apa Saya Boleh Ya Rangkaian Seri Tadi Di Atas Itu Untuk Mempelajari Apa Melihat Tingkat Apa Namanya Pak Yang Hertz Ini Yang Satuannya Hertz Apa Tadi Pak Frekuensi Ah Frekuensi Ya Maksud Saya Begini Ini Kita Buatkan Diagram Ini Secara Tulisan Nah Maksud Biasa Kalau Rangkaian Itu Kan Dia Ada Semacam Terminal Terminal Plath Lalu Mulai Masuk Sumber AC Nanti Rectifier Ada Alat Apa Disitu Ini Nanti Mau Connect Sambungan Sambungan Terus Di Inverter Ada Rangkaian Listrik Apa Disitu Itu Perlu Dibuat Nggak Atau Itu Nanti Yang Tadi Mungkin Kita Daliwatkan Teknis Ya Coba Pak Padamora Turun Lagi Sedikit Pak Lagi Ya Eh Sudah Ke atas Ke atas Ke lewat Ya Sistem Kerja Turun Pak Turun Pak Lagi Lagi Ya Sistem Kerja Heating Tools Lewat Lagi Ke atas Ya Hop Jadi Sistem Kerja Itu Arus Listrik AC Tadi Dari rumah Atau Bangunan Atau Sumber Listrik PLF Kemudian Arus Itu Masuk Pada Penyara Atau Rectifier Guna Mendapatkan RSBC Yang Diteruskan Ke Inverter Memang Penjelasan Ini Dia Penjelasan Sejarah Garis Besar Apa Saja Komponen Yang Diperlukan Dalam Rectifier Itu Kita Sama-sama Pelajari Dari Dari Apa Pengetahuan Elektronik Jadi Keterlibatan Mahasiswa Elektronik Ini Bagus Banget Untuk Bisa Membayangkan Atau Mempelajari Bahwa Arus Yang Penyarah Rectifier Itu Dalamnya Ada Apa Saja Apa Ada Tahanan Ada Apa Kapasitor Kayak Pak Amir Dibilang Memang Terpelajari Sama-sama Supaya Dia Dia Menyearah Dia Penyearah Sebagai Penyearah Dia Bisa Mendapatkan Arus DC Yang Diteruskan Ke Inverter Jadi Dia Merubah Arus Masuk AC PLN Itu Ke DC Nah Perubahan Itu Butuh Komponen Apa Saja Dari Elektronik Kemudian Langkah Berikut Dari Poin C Inverter Inilah Yang Mengirimkan Atau Mengatur Besar Alus Listrik Ke Coil Nah Pertanyaannya Inverter Yang Bisa Mengatur Besar Arus Listrik Itu Butuh Komponen Apa Saja Di Rangkaian PCB Nanti Kita Kan Beli PCB Nih Idris Tolong Tolong Kasih Comment Kalau Misalnya Apa Namanya Saya Salah Jadi PCB Kita Beli Di PCB Itu Untuk Menjadi Satu Rangkaian Inverter Apa Saja Yang Diperlukan Di PCB Apa Perlu Tahanan Tahanan Berapa Ohm Kemudian Perlu Kapasitor Kapasitor Berapa Pol Dan Seterusnya Rangkaian Itu Disebut Sebagai Satu Rangkaian Inverter Sama Dengan Yang Tadi Dibikin Satu Rangkaian Rangkaian Itu Disebut Sebagai Rectifier Nangkap Maksud Saya Ya Pak Ya Silahkan Berarti Untuk Yang Pertama Tadi Direktifier Itu Misalkan Kita Membuat Rangkaian Direktifier Itu Sendiri Untuk Mengubah Arus AC Menjadi DC Gitu Pak Persis Bagus Persis Nah Terus Untuk Yang Inverter Itu Kita Bakal Juga Ngerangkai Dari Ngerangkai Inverter Itu Dengan PCB Inverter Yang Kita Beli Itu Betul Betul Dan Yang Apa Ya Yang Dibutuhkan Dari Inverter Itu Untuk Di PCB Apa Saja Gitu Pak Betul Sekali Betul Direktifier Begitu Di PCB Butuh Komponen Apa Saja Jadi Bisa Terjadi Dua PCB Bisa Hanya Satu PCB Tapi Saling Dari Dari Penyearah Dia Pindah Ke Inverter Dalam Satu PCB Bisa Juga Dua PCB Nanti Kita Tinggal Sambung Bayang Tris Bisa Sedikit Saya Juga Belum Paham Baik Baik Nah Jadi Begini Pak Saya Ini Mahasiswa Elektro Ini Mereka Semester 4 Tadi Barangkali Masih Ada Keterbatasan Walaupun Mereka Ini Harus Bagaimana Jadi Tantangan Untuk Selalu Berkoordinasi Sama Dosen Barangkali Dosen Yang Ada Punya Pengetahuan Tentang Itu Mereka Bisa Saling Apa Saling Menjelaskan Agar Apa Yang Kita Harapan Ini Bisa Diwujudkan Nah Kalau Saya Itu Kalau Saya Lihat Ini Dalam Merangkai Dan Merangkai Ini Ini Kan Secara Teori Ini Dari Idris Mungkin Di pikiran Saya Ini Harus Ada Seorang Teknisi Teknisi Yang Punya Pengalaman Di bidang Aplikasi Tentang Bagaimana Merangkai Rangkai Rangkaian Listrik Ini Sehingga Ini Jangan Sampai Nanti Ini Akan Kita Harus Pelajari Sebelum Kita Lakukan Uji Coba Jangan Sampai Nanti Terjadi Kegagalan Sehingga Ini Harus Di awal Benar-benar Dan Harus Ini Dijelaskan Rangkaian Jadi Tidak Kita Hanya Jelaskan Secara Teori Harus Masuk Dari Sini Nanti Apakah Rangkaian Itu Nanti Akan Kita Jelaskan Setelah Uji Coba Setelah Berhasil Atau Tidak Itu Mungkin Rangkaian Ini Harus Dijelaskan Ditampilkan Juga Dengan Kata-kata Seperti Nanti Mungkin Setelah Percobaan Baru Sudah Oke Baru Rangkaian Itu Bisa Dicantumkan Ditampilkan Nah Jadi Nanti Iris Dengan Pengetahuan Yang Ada Dan Mungkin Terbatas Secara Teori Nah Inilah Sebagai Tantangan Ini Tidak Sampai Dipaksa Untuk Harus Tahu Yang Sebenar-benar Yang penting Bagaimana Pikiran kita Untuk Bagaimana Ini bisa Kita Wujudkan Ada Banyak Hal Ini kan Tantangan Bisa Koordinasi Lintas Dosen Nanti Ada Teknis Ini harus Matangkan Dulu Kalau Teknis Sudah Dalam Penjelasan Ini Terus Sudah Gini Baru Kita Bisa Action Of Takutnya Nanti Ini Ini Dipastikan Dulu Rangkaian Jadi Dalam Hal Ini kan Ada Kaitan Dalam Hal Pembelian Material Jadi Pembelian Material Bukan Hanya Masalah Plat Apa Tadi Laser Thermometer Stop Pontak Tadi Poil Tapi Ada Komponen Komponen Listrik Ini Papasitos Pak Maaf Potong Sebentar Padamora Saya Bisa Dikasih Bisa Di Over Ininya Pak Apa Namanya Presentasinya Pak Bisa Saya Jadi Host Untuk Tunjukin Sedikit Bisa Saya Off Kan Dulu Nanti Pak Saipul Yang Ini Yang 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 Share Screen Baik Share Screen Share Screen Nah Ini Google Meet Pilihan Share Screen Di bagian Kanan Bawah Ada Tulisan Present Now Kanan Bawah Ada Present Now Kemudian Window Atau Jendela Oke Bisa Pak Bisa Pak Sebentar Pak Karena Browsernya itu Kalau Meet Google Itu Dia harus Pakai Chrome Ya Google Chrome Bentar Pak Bentar Pak Atau Ini Padamora Saya Nggak Bisa Padamora Ambil Ali Lalu Kirim Di Whatsapp Nanti Saya Copy Link Link Saya Taruh Di Di Apa Namanya Chat Ruang Chat Kita Tolong Buka Ini Link Ini Pada Morah Satu Lagi Oke Saya Buka Taruh Link Chat Kita Satu Lagi Sudah Kebuka Pak Ya Ini Linknya Ya Nah Ini Contoh Rangkaian AC Menjadi DC Mungkin Degede Dikit Padamora Yang Ini Ya Degede Dikit Itunya Apa Namanya Tampilannya Nah Itu Gede Apa Namanya Itu Rectifier Idris Itu Contoh Rectifier Ada Anoda Katoda Jadi Ada Dua Anoda Dua Dua Katoda Di Atas Dan Dua Anoda Dua Katoda Di Bawah Dia Merubah AC Menjadi DC Dalam PCB Nanti Nanti Akan Dibeli Anoda Dan Katoda Chris Halo Iya Pak Berarti Itu dia Sistemnya Pakai Dioda Biasa Ya Iya Itu Contoh Salah Satu Contoh Mungkin Padamora Balik Ke Home Link Ini Kalau Ada Dia Punya Oh Tidak Ada Oke Pindah Yang Link Satu Lagi Padamora Nah Ini Contoh Untuk Inverter Kalau Boleh Gambar Yang Ada Bukan Yang Ini Padamora Balik Maaf Nah Yang Ada Lampu Segala Itu Rangkaian Yang Ada Lampu Nah Itu Nah Ini Contoh Rangkaian Inverter Tuh Jadi Ada Kapasitor Dua Ada Apa Si Saya Enggak Begitu Paham Yang Satu Saya Bisa Lihat Bisa Bisa Ya Ini Contoh Rangkaian Untuk Inverter Atau Kalau Kita Balik Ke Rangkaian Elektronik Biasa Padamora Mohon Balik Ke Gambar Rangkaian Elektronik Biasa Yang Tadi Link Tadi Dibuka Yang Rangkaian Aja Padamora Rangkaian Terserah Gambar Paling Atas Kiri Atau Itu Juga Boleh Supaya Ini bisa Membayangkan Bahwa Rangkaiannya Gitu Dia Ada Tahanan Di 1 2 Kemudian Ada Dioda D1 D2 R1 R2 R1 R2 Itu Tahanan 1 2 Dioda 1 2 Tahanan Ada 4 Kapasitor Ada 2 C1 C2 Ya Ya Dris Ya Iya Pak Oke Clear Bisa Ya Tapi Untuk Travonya Itu Sesuai 220 Volt Sesuai Yang kita Pakai Nanti Di Kampus Kampus Berapa 220 Atau 230 Saya Nggak Tahu Si Dris Kalau Di Lab Kita Mau Coba Misalnya Kalau Kita Pakai Lab Kampus Tegangan Itu Berapa Dia 220 220 220 220 Ya 220 Cukup Dris Halo Dris Iya Pak Iya Jadi Kira-kira Begitu Bayang Memang Dalam Skema Yang Diproposal Tadi Ditulis Hanya Istilah Istilah Talk Rectifier Inverter Tapi Sesungguhnya Rectifier Itu Isinya Apa Itu Tadi Yang Diling Pada Mora Buka Tadi Kemudian Inverter Itu Isinya Apa Ini Dia Isinya Riz Ngikut Ya Ngikut Pak Baik Baik Balik Pada Mora Lanjut Silahkan Oke Jadi Gini Jadi Secara Akademik Ini Yang Dijelaskan Tadi Itu Kan Secara Kalimat Rangkaian Rangkaian Itu Dari Mulai Arus AC Nah Yang Saya Harapkan Ini Tampilkan Dari Masing Masing Rangkaian Itu Jadi Pada Saat Kita Berikan Penjelasan Tentang Inverter Ini Bisa Diberi Rangkaian Inverter Ya Misalnya Ada Terdiri Dari Dioda Ada Kapasitor Ada Tahanan Ada Ya Kemudian Ada Arus Tadi Apa Namanya Itu Arus Dijelaskan Bisa Hanya Kata-kata Begitu Saja Ini Terus Ini Apa Ini Tentang Apa Apa Tadi Pak Saja Itu Inverter Pak Amir Oh Ini Inverter Yang Tadi Satunya Apa Tuh Satu Reactive Fire Yang Cuma Tepat Dioda Nah Reactive Dijelaskan Jadi Rangkaian Rangkaian Harus Ditampilkan Juga Terus Dijelaskan Secara Singkat Apa Sistemnya Di Dalam Itu Apa Dia Dihubungkan Seri Atau Paralel Di Rangkaian Ini Kemudian Tadi Yang Tadi Satu Itu Juga Di Uraikan Jadi Rangkaian Rangkaian Di Dalam Jadi Bisa Berdasarkan Kalimat Begitu Aja Jadi Kalau Ini Kan Kita Mau Buat Buku Aja Ini Harus Dijelaskan Ini Apa Yang Hitam Ini Apa Idris Idris Iya Pak Yang Hitam Kecil Kecil Ini Apa Itu Sumber Kalau Yang Atas Itu Kalau Yang Atas Trav Yang Dibawa Travo Mau Itu Travo Bukan Ini Apa Oh Di Atas Travo Itu Di Atas Yang Hitam Ini Apa Hitam 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 Kecil Ini Apa Ini Harus Kita Uraikan Pak Saya Jadi Tidak Kalimat Kalimat Yang Kayak Begitu Saja Yang Sistem Kerja Itu Supaya Ini Ada Kaitan Dengan Kita Buat Buku Ajar Barangkala Ini Yang Harus Kita Jelaskan Secara Ter Nah Jadi Ini Idris Kalau Saya Ini Ini Kan Kita Mau Uji Coba Produk Ini Kan Kita Punya Waktu Keterbatasan Waktu Terkecuali Kalau Kita Uji Coba Terus Nanti Kalau Misalnya Dia Jadi Atau Tidak Jadi Kita Sambil Berusaha Jadi Atau Tidak Kita Punya Waktunya Kan Terbatas Untuk Kita Hasil Hasil Kita Buat Produk Kemudian Uji Coba Hasilnya Harus Sesuai Yang Kita Harapkan Kemudian Berikutnya Ini Nantikan Pada Moral Buat Artikel Ilmian Jadi Kelanjutan Nanti Saya Masuk Ke Paten Jadi Kita Waktu Jadi Kalau Kita Pandang Ini Bukan Hanya Suatu Kegiatan Yang Kita Tidak Dibatasi Waktu Sehingga Kalau Menurut Saya Pak Saipul Atau Siapa Pak Idris Ada Kita Minta Bantuan Teknisi Supaya Nanti Sama Pak Idris Bisa Saling Koordinasi Jangan Kita Uji Coba Kalau Kita Uji Coba Ini Kita Punya Waktu Waktu Kita Kita Harus Kejar Untuk Menyelesaikan Penelitian Jadi Lebih Lebih Dirancang Yang Bagus Dipastikan Bahwa Rangkaian Ini Sudah Oke Untuk Kita Lakukan Uji Coba Semua Kalau Idris Masih Ada Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Bisa Dipahami Tapi Mungkin Ada Lagi Yang Bagian Bagian Yang Belum Dipahami Nah Ini Mungkin Barangkali Ada Teknisi Lain Yang Bisa Kita Kerjasama Untuk Bicarakan Hal Ini Gitu Idris Padahal Saya Juga Belum Punya Kenalan Dari Teknisi Lain Tapi Menurut Idris Gimana Yang Saya Sampaikan Kalau Saya Paling Nanti Bertanya Sama Ini Dosen Dosen Elektro Tentang Rangkaian Elektronik Tapi Bisa Dipastikan Artinya Bisa Itu Bisa Clear Untuk Rangkaian Ini Insya Allah Nanti Saya Cari Tahu Semua Sambil Nanti Antisipasi Karena Ini Waktu Penelitian Kita Terbatas Jadi Nanti Pas Habis Lebaran Peralatan Apa Yang Harus Sudah Harus Dibeli Nah Ini Kapasitor Tahanan Tahanan Ini Kan Saya Enggak Paham Ini Dioda Ukurannya Seperti Apa Seperti Apa Itu Bisa Yang Nanti Misalnya Kita Mau Beli Kapasitas Kapasitas Ini Dia Ukurannya Apa Terus Tahanan Berapa Ohm Dioda Itu Dia Punya Ini Kan Belum Tau Kan Nah Bagaimana Kita Mau Beli Kalau Kita Belum Tau Kapasitas Kapasitas Nah Ini Yang Harus Dibicara Dirancang Lebih Matang Dulu Di Awal Tolong Nanti Pada Saat Proses Pembelian Kita Bingung Beli Yang Apa Ukuran Seperti Apa Tris Tris Iya Pak Pikiran Seperti Itu Maksud Saya Atau Gimana Menurut Pada Mor Gimana Saya Lebih Yakin Harus Ada Satu Teknis Saya Ini Karena Kita Sudah Bicara Aplikasi Ya Mungkin Coba Sementara Sambil Nanti Kalau Kehadiran Ada Teknis Dari Mana Elektro Apa Bisa Sambil Nanti Bisa Menimba Ilmu Pengetahuan Praktisinya Nanti Bisa Konek Sama Teorinya Karena Ini Pikiran Saya Ini Karena Kita Buat Penelitian Ini Ada Waktunya Terkecuali Kita Buat Sesuatu Kita Tidak Dibatahi Sama Waktu Kalau Begini Ada Terjadi Kegagalan Mungkin Kita Coba Perbaiki Jadi Waktu Kita Tidak Pikir Ini Kita Punya Waktu Penyelesaian Produk Ini Secepat Secepat Mungkin Karena Ada Kaitan Dengan Jenjang Kegiatan Lain Dari Luaran Penelitian Kuncinya Di Produk Produk Selesai Dirakit Sudah Oke Dikuji Coba Misalnya Temperature Bisa 70-80 Dajat Sudah Kita Mulai Masuk Ke bagian Lain Untuk Luaran Lain Itu Semua Kita Dibatasi Waktu Nah Coba Pikirkan Apakah Kamu Setelah Nanti Sama Dosen-dosen Elektro Apa Sudah Dipastikan Sudah Yakinkan Sudah Bisa Atau Tidak Bisa Mulai Pikiran Kita Bagaimana Hubungkan Keteknisi Ini Sudah Harus Gerak Cepat Baik Ya Jadi Kita Tidak Bisa Nunggu Nunggu Bola Ini Harus Jemput Bola Ini Karena Kita Penelitian Kan Sudah Gerak Dari Bulan Januari Coba Bayangkan Ini Bulan Mei Ini Baru Ada Pengumuman Lolos Seleks Habis Lebaran Terus Waktu Kita Ini Waktu Kan Bisa Cepat Sekali Gerak Waktu Jadi Di Rangkaian Rangkaian Ini Harus Kita Masukin Pada Setiap Penjelasan Kemudian Nanti Juga Diuraikan Kapasitas Kapasitas Q Itu Apa Q Q1 Q2 Apa Itu Tau Enggak Jadi Harus Dijelaskan Secara Rinci Kapasitas 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 Apa Apa Ukurannya Seperti Apa Tahanan Berapa Om R3 R2 Cara Rinci Itu Setiap Setiap Apa Coba Tadi Padang Orang Yang Yang Tadi Di Rangkaian Rangkaian Tadi Saya Lihat Mana Yang Tadi Ada Penjelasan Dari Mulai Arus Masuk Yang Yang Dimana Pak Di Tulisan Di Office Word Itu Harus Diuraikan Nah Misalnya Sumber AC Ya Itu Artinya Itu Umum Bisa Orang Semua Tahu Sumber AC Tapi Mulai Masuk Dengan Rectifier Inventor Display Keypad Koyok Itu Sudah Ada Penjelasan Rangkaian Semua Secara Rinci Jadi Dalam Berikan Penjelasan Di Sistem Kerja Nanti Kalau Kita Masuk Dalam Buku Wajar Orang Gambarannya Belum Bisa Sempurna Nah Itu Ada Beberapa Hal Pandangan Dari Saya Bapak Damora Pak Saiful Ini Kita Punya Waktunya Terbatas Waktu Kita Juga Ditentukan Beda Kalau Kita Buat Produk Tidak Dibatasi Waktu Kita Uji Coba Gagal Kita Coba Dengan Yang Lain Gagal Kita Coba Lagi Jadi Di Awal Itu Rumah Tangkan Ini Rangkaian Rangkaian Ini Terus Bisa Dipastikan Yang Kita Mau Bilih Tahanan Ini Berapa Ohm Idris Idris Iya Pak Tahanan Kapasitan Di Masing Masing Ini Electifier Inverter Display Berarti Nanti Itu Ditentuin Dulu Untuk Kapasitas Dari Komponen Komponen Elektronik Ya Pak Kalau Kalau Kita Tidak Tentukan Kita Mau Beli Di Pasaran Beli Yang Beli Apanya Kan Semua Ada Ukuran Kapasitas Kapasitas Kan Punya Ukuran Berbagai Ukuran Ada Tahanan Ada Berbagai Ya Kan Atau Itu Saya Tahanan Itu Bisa Interval Gimana Tapi Tapi Kan Kita Beli Berdasarkan Apa Yang Kita Rencanakan Disini Kira-kira Bisa Sampai Keluar Sampai Dapat 70 Apa Derajat Sampai 70 Atau 80 Derajat Celsius Nah Coba Ini Semua Yang Saya Harus Kaitkan Dengan Teknisi Tadi Apakah Bisa Secepat Ini Bisa Ditangkap Sama Idris Ini Semua Saya Kira Ini Harus Kita Pikirkan Karena Kuncinya Kecepatan Kita Punya Selesaikan Waran Penelitian Ada Jurnal Nasional Jurnal Internasional Paten Buku Aja Semua Akan Kita Lalu Setelah Produk Ini Oke Gitu Nah Coba Kalau Ini Saya Bilang Ini Semua Tantangan Tidak Ada Sesuatu Yang Kita Mau Kerjakan Yang Gampang Gampang Saja Kalau Gampang Gampang Berarti Itu Tidak Ada Masalah Pasti Segala Hal Itu Pasti Ada Banyak Tantangan Idris Ya Idris Iya Pak Ada Ini Koordinasi Seperti Apa Bagaimana Kalau Dengan Dosen Misalnya Namanya Kita Saling Menimba Imo Pengetahuan Gitu Ya Kira-kira Seperti Apa Ya Nanti Apakah Harus Harus Segera Kita Menghadikan Teknisi Jangan Lama Ini Keputusan Keputusan Ini Harus Secepatnya Ya Ya Kira Itu Dari Saya Pada Orang Ya Nanti Itu Gambar-gambar Tadi Terus Diuraikan Lagi Di Sistem Kerja Misalnya Arus Masuk Di Itu Di Jelasin Lagi Karena Disini Pemanas Ini Berdasarkan Induksi Elektromagnetik Jadi Bagian Elektro-elektro Ini Harus Dijelaskan Secara Secara Baik Gitu Supaya Panas Sentimal Akibat Ada Elektromagnetik Nah Elektro-elektro Ini Harus Dijelaskan Lagi Tersama Disitu Supaya Orang Bisa Paham Itu Dari Saya Pada Orang Silahkan Lanjut Pak Ya Terima Kasih Pak Amir Untuk Mahasiswa Gimana Yang Dari Teknik Mesin Ada Yang Ingin Ditanyakan Saya Izin Menambahkan Boleh Ya Untuk Masalah Tadi Rangkaian-rangkaian PCB Itu Saya Sempat Tahu Untuk Tempat Kayak Semacam Pendor Itu Dimana Atau Pokoknya Itu Ada Di Belakang Ini Pak BG BG Depok Belakang UI Depok Nah Disitu Biasanya Orang-orang Elektro Orang-orang Apa Ya Elektros Itu Yang PNJ Ataupun UI Biasanya Mereka Buat Alat Klaktiknya Itu Mesen Dari Situ Disitu Biasanya Udah Lengkap Sekali Kayak Tim-tim Robotika Pun Juga Kadang Juga Mereka Bisa Mesen Disitu Juga Untuk Komponen-komponen Tinggal Apa Yang kita Butuhkan Requirement Itu Seperti Apa Nah Mungkin Itu Bisa Ngebantu Kalian Di Tokonya Itu Namanya PCM Apa Ya Saya Waktu itu Lupa Waktu pas Semester Dua Semester Dua Itu Saya Pernah Buat Rangkaian Listrik Juga Itu Praktek Dari Fisika Terus Saya Juga Kesana Sempat Itu Namanya Itu Di PCM PCM Elektronik Tepatnya Itu Di Ini Pak Di Belakang UI Di BG Depok Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Tambah Di Belakang UI Yang Di Ini Di Pondok Labu Pondok Pondok Cina Ya Ini Stasiun 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 Pondok Cina Stasiun Kalau Stasiun Stasiun UI Lebih dekat Ini Pak Dekat Hotel Yang Ini Pak Namanya Yang Dekat UI Itu Pave Hotel Nah Daerah Situ Nah Dekat Dekat Situ Pak Teman Teman Saya Juga Kadang Kalau Misalkan Buat Alat Alat Krofteknya Mungkin Bisa Disitu Juga Dia Namain Namanya Apa Nama Tokonya Pak PCM Electronic PCM Electronic Oke Saya Coba Cek Dulu Oke Jadi Pak Yang Disampaikan Idris Ini Gak Apa-apa Untuk Kita Bisa Cari Cuma Begini Tadi Yang Disampaikan Ini Artinya Sepenuhnya Dikerjakan Oleh Sama Teknis Itu Kalau Saya Enggak Setuju Semua Dikerjakan Sama Teknis Saya Ini Sangat Mengharapkan Bagaimana Tangan-tangan Mahasiswa Ini Saya Baru Tahu Juga Itu Kalau Misalnya Ada Pertandingan Robotik Robotik Semua Jadi Maksud Saya Gimana Artinya Begini Idris 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 Iya Pak Jadi Begini Artinya Jangan Sampai 100% Maksud Saya Itu Paham Nggak Maksudnya Semua Rangkaian Itu Dikerjakan Sama Yang Tadi Toko Tadi Atau Gimana Kira-kira Jadi Ada Pingin Ada Dari Tangan-tangan Mahasiswa Yang Ada Misalnya Ada Yang Pegang Solder Untuk Nanti Dia Solder Solder Ini Gitu Karena Ada Dokumentasi Jadi Semua Kegiatan Kita Ini Terutama Pada Saat Mulai Buat Produk Tahap Dmit Tadi Dokumentasi Nah Maksud Saya Itu Tadi Teknis Benar Cuma Jangan Sampai 100% Kita Tinggal Terima Rangkaian Hanya Begitu Maksudnya Itu Riz Riz Mungkin Tadi Maksudnya Kak Rizky Itu Di BG Itu Tempat Ini Kali Pak Pembelian Komponen Komponen Elektronik Ya Tadi Ada Dibilang Dari Mahasiswa UI Yang Ada Pertandingan Robot Datang Sebetulnya Itu Semacam Tempat Komponen Elektronik Di Kita Bisa Diskusi Juga Tempat Diskusi Tapi Tetap Konsep Ada Alat Yang Ingin Kita Buat Itu Dari Kita Juga Awalnya Ya Saya Maksud Nah Kalau Mahasiswa Kita Bisa Pegang Solder Enggak Misalnya Nanti Kita Mau Hubungkan Tahanan Harus Solder Solder Bisa Kan Saya Pengen Seperti Itu Katakan Hanya Solder Untuk Misalnya Mau Sambung Kapasitasi Bisa Bisa Enggak Bima Sakti Untuk Solder Solder Masih Mesin Bisa Bisa Kalau Nanti Tanya Teman Teman Ada Bisa 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 Bekik Bekerjaan Pekerjaan Solder Mereka Diliwatkan Untuk Mereka Solder Jangan Kasih Orang Lain Masih Harus Gerak Karena Ini Ada Dokumentasi Nanti Didokumentasi Sama Padamora Tanya Jadi Jadi Saya Kira Seperti Ibris Sama Risky Irma Sakti Artinya memang Ini suatu kelihatan Yang tidak Tidak mudah Begitu saja untuk Ada sesuatu yang harus kita pikirkan Bagaimana supaya Rangkaian-rangkaian ini bisa Segera bisa Selesai Untuk kita uji cobakan Tujuannya itu saja Dan minimal Tidak 100% Mungkin 60% dari rangkaian ini Diambil alih sama pekerjaan Dari mahasiswa Coba kita berusaha Saya kira Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan Yang penting kita ada niat kemauan Orang lain bisa kita tidak bisa Ya itu bisa Narbawi cepat lakukan koordinasi Kalau ada hambatan tentangan Segera lakukan koordinasi Waktu kita tidak banyak Untuk menyelesaikan produk Kemudian Rizky ya Dimas hati Di setelah-setelah Kalian mengikuti kegiatan pekerjaan Ya Artinya kita semua dituntutin Mahasiswa dosennya Harus semua Berkerat di bidang penelitian Reset Bukan hanya Bukan hanya Sekedar tiap semester Hanya terima pelajaran Belajar UTS Tidak seperti itu Tidak seperti itu Kegiatan-kegiatan ekstrakulikular Nanti kita buat pak Untuk Riset grupnya itu Grup WA nya Terus nanti Virtual Meet nya Atau Meet Google Nanti saya buat disitu Untuk dokumentasinya Di grup Oke Itu dari saya Pademoro Barangkali Pademoro Bisa tambahkan Ada yang lain Ya Jadi sudah cukup banyak Tadi dari Pak Amir Pak Saiful Sudah disampaikan Nanti Untuk Apa Mahasiswa Nanti bisa Masuk Sesuai dengan Bidangnya Karena di Di bagian ini Kan ada Tiga pak ya Yang terlibat Ada teknik Mesin Teknik perkapalan Kemudian ada Teknik elektro Nah Dari bagian ini Nanti Dari riset ini Ya Bisa Nanti Anda Kembangkan Untuk Kedepannya Yang tadi Bisa digunakan Untuk Tugas akhir Jadi Kira-kira Anda Mau melakukan apa Nanti bisa mengimprove Di sana Kemudian Dari Bagian Mechanical Engineering Teknik Mesin Ya Karena ini ada Keywordnya Atau kata kuncinya Heat Ya Heating Tools Nanti Anda juga bisa Mencoba Membuat Modeling Atau melakukan Simulasi Dengan Software Dengan Ansis Bagaimana Proses Perpindahan Panas Yang terjadi Secara Konduksi Kemudian Disimulasikan Itu Kita bisa Melihat Distribusi Temperaturnya Distribusi Suhunya Karena Tadi Disitu Ada Tampilan Plat Ada Plat Yang Dipanaskan Pak Kemudian Dengan Data Yang Diperoleh Data Nanti Melakukan Pengukuran Pengukuran Menggunakan Tadi Ada Alat ukur Termometer Tembak Kemudian Ada Termokopel Itu Kita Bisa Modelkan Bisa Simulasikan Bagaimana Distribusi Panas Yang Terjadi Di Sistem Tersebut Menggunakan Software 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 Engineering Lalu Nanti Di bagian Sambil Berjalan Kita bisa Diskusi Juga Mengenai Teknik Pengolahan Data Mengambil Data Nanti Setelah Data Tersebut Kita Peroleh Atau Kita Dapatkan Ada Beberapa Cara Cara Yang Bisa Kita Lakukan Seperti Olah Datanya Secara Misalkan Menggunakan Statistik Atau Menggunakan Hitungan Tertentu Data Yang Sudah Diperoleh Tersebut Untuk Dilakukan Publikasi Publikasi Dalam Bentuk Jurnal Atau Dalam Bentuk Jurnal Nasional Jurnal Internasional Maupun Nanti Bisa Juga Digunakan Dalam Pengembangan Membuat Buku Ajarnya Kemudian Mengenai Proses Yang lain Proses Penulisan Karena Di bagian Akhir Ini Outputnya Output Dari Riset Ini Adalah Kita Harus Mengeluarkan Output Luaran Yaitu Berupa Jurnal Jurnal Nasional Jurnal Internasional Kemudian Ada Buku Kemudian Ada Paten Dalam Mengeluarkan Output Ini Seperti Jurnal Itu Yang Yang Perlu Dipahami Adalah Atau Dilakukan Bagaimana Melakukan Rating Atau Menulis Jurnal Tersebut Sehingga Bisa Diterima oleh Publisher Bisa Diterima oleh Penerbit Sehingga Jurnal Atau Publikasi Yang kita Kirimkan Itu Bisa Diterima Ada Hal-hal Tertentu Bagaimana Membuat Tulisan Tersebut Supaya Bisa Mengalir Karena Yang Sering Terjadi Itu Banyak Tulisan Yang Bahasanya Itu Kita Perlu Apa Lakukan Editing Atau Edit Dalam Hal Tulisan Kemudian Dalam Hal Menyusun State Of The Art Jadi Sehingga Tulisan Tersebut Atau Jurnal Yang Dipublikasikan Bisa Dipahami Bisa Dimengerti Lalu Mengenai Proses Citation Itu Juga Merupakan Hal Yang Penting Karena Di Output Dari Riset Ini Adalah Publikasi Sarat Dari Publikasi Harus Ada Citation Citation Itu Artinya Kita Mengacu Atau Merujuk Suatu Paper Atau Dari Jurnal Yang Dipilih Tersebut Dijadikan Citation Teknik Pembuatan Citation Itu Bisa Menggunakan Software Kalau Sudah Pernah Menggunakan Tool Software Mendeley Namanya Mendeley Jadi Nanti Apa Saya ketik Di sini Di Chat Zoom Itu adalah Mendeley Jadi Kalau Nanti Di Bagian Ini Nanti Bisa Mencoba Untuk Download Melakukan Download Di PC Atau Di Laptop Ketik Saja Download Download Mendeley Karena Software ini Free Free Download Jadi Anda Bisa Download Dengan Gratis Klik saja Keywordnya Ini adalah Di Google Download Mendeley Kemudian Memilih Ini Download Mendeley Desktop Windows Lalu Yang Utama Adalah Sesuaikan Dengan OS Apa Yang Terinstall Di Komputernya Kalau Misalnya Menggunakan Apple Atau OS Apple Berarti Harus Menggunakan Ini Downloadnya Kalau Menggunakan Linux Sudah Terbiasa Di Linux Ya Juga Bisa Menginstall Dengan Ini Linux Jadi Seperti Itu Tetapi Yang Umum Sering Digunakan Ini Adalah Menggunakan OS Windows Jadi Ada Bisa Dimulai Dari Windows 7 Windows 8 Windows 7 Windows 8.1 8.1 Dan Windows 10 Proses Instalasinya Cukup Mudah Klik Saja Di Download Nanti Akan Keluar Proses Instalasi Dan Dilakukan Instalasi Dengan Cara Menekan Next 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 Dan Seterusnya Sampai Keluarlah Hasil Yang Ingin Di Inginkan Jadi Software Tersebut Sudah Terinstall Nanti Kalau Misalnya Sudah Terinstall Nanti Akan Menampilkan Atau Mengeluarkan Tampilan Mendeley Jadi Tampilan Mendeley Itu Jika Sudah Berhasil Nanti Nanti Bisa Keluar Di OS Di Window Nya Di Window 10 Kalau misalnya Menggunakan Windows 10 Kemudian Harus Dikoneksikan Terlebih dahulu Dengan Microsoft Word Office Word Jadi Di bagian ini Ada Office Word Di Office Word Ini Kalau Sudah Terkoneksi Nanti Akan Keluar Di bagian Reference Diklik Di bagian Ini Ya Nanti Akan Keluar Ini Insert Citation Dengan Iconnya Itu Ada Seperti Ini Seperti Huruf M Ini Adalah Icon Dari Mendeley Klik Disini Nanti Software Mendeley Tersebut Akan Melakukan Pemanggilan Datanya Jadi data Yang ingin Dimasukkan Nanti Bisa Dituliskan Di Mendeley Ya Ini Ini Adalah Tampilan Mendeley Jadi Kalau Yang sudah Pernah Ada yang Sudah Pernah Menggunakan Ya Menggunakan Software Untuk Mendeley Dari Mahasiswa Sudah Sudah Terbiasa Atau Baru Mengenal Atau Pernah Mendengar Tapi Belum Pernah Mencoba Jadi Ini adalah Tampilannya Tampilan Dari Mendeley Nah Disini Ini adalah Pilihan Pilihan Yang Nanti Secara Teknis Setelah Jurnal tersebut Disitasi Didownload Nanti Akan Dilakukan Citasi Nanti Dimasukkan Di Bagian Software Mendeley Sehingga Keluarlah Data Yang Seperti Ini Ini Hanya Sebagai Contoh Nanti Bisa D Pergunakan Untuk Mendeley Ini hanya Sebagai Contoh Misalkan Saya punya Jurnal Seperti Ini Jurnal Dari Jurnal Internasional Tahun 2020 Ya Tahun 2020 Ya Jadi Ini adalah Jurnalnya Ini Jurnalnya Di Mendeley Ini Tujuan Dari Software Mendeley Ini Untuk Mempermudah Membuat Citasinya Jadi Daftar Referensi Atau Daftar Pustaka Bisa Dibuat Lebih Mudah Bisa Dibandingkan Dengan Melakukan Secara Manual Jadi Pada Saat Membuat Proposal Atau Skripsi Itu Di bagian Akhirnya Di halaman Akhir Itu Ada Namanya Daftar Pustaka Dan Daftar Pustaka Itu Akan Lebih Cepat Menggunakan Ini Tulisnya Mendeley Jadi Di Bagian Sini Dimasukkan Judulnya Apa Kemudian Autornya Siapa Penulisnya Nama Publisher Dari jurnalnya Apa Ini hanya Sebagai contoh Ini adalah Contohnya Jurnal International Journal of Heat and Mass Transfer Yang Dikeluarkan Di Tahun Ini 2011 Jadi Seperti Itu Ya Jadi Untuk Dari saya Mungkin untuk Sementara Untuk Itu dulu Pak Amir Nanti Berjalannya Waktu Kita Bisa Diskusikan Lebih Jauh Lagi Bagaimana Teknik Pengalahan Data Kemudian Membuat Data Analisis Lalu Kesimpulan Dan Melakukan Citasi Dengan Adanya Data Yang Sudah Didapatkan Jadi Nanti Bisa Kita Olah Untuk Menjadi Lebih Lanjut Lagi Jadi Tadi Ada Materi Nanti Mungkin Bisa Di Share Ke Mahasiswa Yang Tadi Tulisan Tadi Tulisan Untuk Kita Sementara Buat Laporan Kemajuan Kemudian Tadi Ada Gambar Gambar Yang Disampaikan Pak Sayapul Tadi Nanti Tolong Share Nanti Nanti Idris Nanti Di Sistem Kerja Itu Nanti Secara Perlahan-lahan Semua Rangkaian Nanti Di Setiap Poin Itu Harus Ada Rangkaian Nanti Bisa Tolong Dijelaskan Secara Garis Besar Nanti Saya Yang Edit Mending Secara Sistem Rangkaian Seperti Ini Di Dalamnya Ada Ini 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 Ukurannya Ini Ini Nanti Biar Saya Jelaskan Ya Baik Ya Idris Ya 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 Pak Kuncinya Disini Kita Menggunakan Induksi Elektromagnetik Jadi Ini Yang Harus Kita Perlihatkan Masalah Pemanas Itu Akan Muncul Tapi Harus Diawali Dengan Kita Uraikan Ini Lulukan Nah Itu Aja Oke Jadi Nanti Yang Tadi Contoh Contoh Rectifier Tadi Sama Pak Saya Ambil Dari Mana Ada Di Ini Di Chat Di Chat Message Message Chatnya Di Ini Di Meet Google Ada Di Chatnya Kolom Chatnya Nah Nanti 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 Konsentras Disitu Saya Kira Itu Aja Dari Saya Cukup Dari Mahasiswa Tolong Di On Camp Biar Dokumentasi Dulu Dari Mahasiswa Ada Ada Lagi Barangkali Ada yang Di pikiran Kamu Kira-kira Tentang Apa Yang Tadi Sudah Dijelaskan Ini Mahasiswa Masih Muda Semua Ini Jadi Mungkin Biar Pikirannya Lebih Energi Jadi Itu Nanti Ada Bahan Kamu Pelajari Dulu Ya Mungkin Ada Apa-apa Yang Ingin Kalian Sumbangkan Dari Hasil Penelitian Ini Tinggal Disampaikan Nanti Kita Bisa Formulasi Dalam Tulisan Sehingga Hasil Penelitian Ini Dengan Apa Apa Yang Kita Sampaikan Itu Diharapan Bermuti Sehingga Sehingga Nanti Tidak Sulit Nanti Pada Saat Kita Masukkan Ke Jurnal Nasional Internasional Ya Oke Itu Dari Saya Sudah Dari Dari Mahasiswa Ada Berkira Apa Yang Barangkali Nanti Materinya Nanti Siapa Yang Kasih Ke Mereka Padang Or Kirim Ke Mereka Semua Ya Nanti Saya Minta Nomor Nya Yang Dari Teknik Elektro Dan Nomor Perkapalan Untuk Nomor WhatsApp Nanti Saya Buat Grup Tab Grup Baik Kalau Sudah Nggak Ada Masih Ada Yang Perlu Ditambahkan Cukup Amir Terima Kasih Cukup Saya Belum Mandi Pak Amir Mau Mandi Dulu Pak Oke Padang Mora Di Screenshot Sudah 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 Saya Screenshot Ini Nanti Bisa Live Streaming Jadi Nanti Video Recordnya Atau Rekamannya Nanti Saya Kirimkan Di Pak Amir Kemudian Di Mahasiswa Yang Ikut Tadi Bergabung Bisa Mendengarkan Ulang Materinya Nanti Bisa Sambil Berjalannya Waktu Ada yang Ingin Tanyakan Kita Bisa Diskusikan Di Zoom Apa Di WhatsApp Group Group Sama Foto Foto Screenshot Dikirim Pak Untuk Masuk Laporan Ya Nanti Saya Kirim Ke Pak Amir Screenshot Oke Kalau Tidak ada Saya Kira Sudah Bisa Ditutup Nanti Lain Waktu Kita Bisa Sambung Baik Saya Tutup Ya Pada Mora Ya Ditutup Aja Pak Amir Baik Terima kasih Atas Kehadirannya Masukkan Ya Untuk Kegiatan Penelitian Kita Ini Kita Harap Kita Bisa Kerja Secara Efektif Secara Apa Namanya Profesional Sesuai Dengan Kaida-kaida Penyelesaian Penulisan Dengan Demikian Saya Hiri Pertemuan Rino Dengan Mengucapkan Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Siang Semuanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Oke Langsung Live ya Ya Iya Pak Ya Pak Silahkan Pak Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.